selamat menikmati terjadi modulasi berasal dari bahasa asing yang berarti sikap sedang dan tidak berlebihan sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia modulasi merupakan pengurangan kekerasan atau penghindaran ekstremisme dan untuk saya sendiri memahami modulasi ini sebagai sikap memahami sekaligus mengamalkan segala sesuatu secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku menyimbang sehingga dapat menimbulkan kerukunan baiklah itu sedikit makbaran pengertian daripada modulasi untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh sikap modulasi yang pertama mengambil jalan tengah-tengah dalam artian memahami mengamalkan ajaran agama dengan porsi yang pas atau seimbang tidak menambah-nambahi dan juga tidak mengurang-urangi yang kedua lurus dan tegas dalam aspek syariah dan muamalah menentukan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak dan menjalankan kewajiban saya mengambil contoh seperti mau membedakan mana sunah wajib haram wubah dan makroh sikap selanjutnya ada musyawarah untuk mufakat kita tahu kan musyawarah itu apa mufakat itu apa tidak perlu saya jelaskan sikap selanjutnya yaitu agile leader agile leader ini saya mengartikan dalam translate google itu sejajar atas derajat merupakan cara bersikap dan tidak diskriminatif dalam artian ini sudah hampir menjorok ke arah toleransi sikap yang selanjutnya dinamis dan inovatif sikap ini merupakan sikap selalu terbuka untuk melampaukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik kita ambil contoh saja penerapan fikir sosial ala Giyaisa dengan standarisasi metodologinya sikap yang selanjutnya untuk toleransi saya mengambil sikap toleransi ini dalam hal toleransi ini saya berpendapat bahwa toleransi dalam segi yang pas tidak berlebihan dan tidak kurang dalam artian itu semacam terlalu toleransi itu juga tidak baik tidak terlalu toleransi itu juga baik karena menurut saya toleransi ini akan mengarahkan kita kepada sikap acuh dan tak acuh baiklah itu sedikit yang dapat saya sampaikan apabila ada yang salah saya mohon maaf bodohnya saya dan keterbatasan pengetahuan saya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati